Intro Di sini bukan area pemukiman orang Di sini itu pemakaman Sok istighbar tiga kali Abah suruh istighbar Dia pun kaget terperanjak Astagfirullah Dan iya ternyata Untung kamu ketemu dengan Abah Kalau lo gak ketemu dengan Abah Lo udah mampus disana Jadi sehingga dengan suara-suara seperti itu Dengan penampakan penampakan itu Udah gak asing Habis Abahnya jadi warga sini sih Oke dan di depan Sudah terlihat dari Tempat tinggal Abah Angkus Yang informasinya Abah Angkus itu sudah sekitar 64 Jumat Kliwon Tinggal di sini Menyendiri Dan di sekitar tempat tinggalnya itu Makan semua ya teman-teman Dan informasinya Abah Angkus itu Punya pengalaman banyak sekali Yaitu pengalaman melihat sosok-sosok gaib Baik yang wajahnya cantik Ganteng Bahkan yang sampai buruk rupa juga Abah Angkus pernah melihat Pernah bertemu ya Bahkan Sering banget Abah Angkus itu Mendengar suara-suara jeritan Suara tangisan Di sekitar area pemakaman ini Dan Abah Angkus Katanya itu sudah hal biasa Sudah gak aneh Alias Saya Sudah Semacam beradaptasi ya Dengan area Makam ini Dan makamnya ini Ada sekitar 2,5 hektare ya Luas banget teman-teman Dan Biar Kita lebih Tahu Seperti apa Pengalaman Dari Abah Angkus ini Kita langsung saja Menuju ke Tempat tinggalnya itu Teman-teman Nah Sudah terlihat ya Kebetulan Abah Angkus juga Kegiatan sehari-harinya Itu disini itu Bersih-bersih Area pemakaman ini Teman-teman Lihat Apalagi Sekarang kan Menjelang bulan Ramadhan Jadi ini teman-teman Hari Selasa Tanggal 21 Maret ya Saya buat video ini Jadi Sebelum bulan kuasa Dan di depan Sudah terlihat Dari tempat tinggal Abah Angkus Yang tentunya Di sekitar Tempat tinggalnya itu Penuh dengan area makam Area kuburannya Oke Kita langsung saja Menuju ke Saung Oke Teman-teman Saya masih berada Di rumah Abah Angkus Yang tinggal Sehari-harinya Itu di area Tengah-tengah Pemakaman Area kuburan Di sekitar Kadu Gede Kuningan ini Dan Pada kesempatan Yang kedua ini Saya akan Ngobrol Tentang kisah Mistis Kisah horror Bersama Abah Angkus Yang Tentu Sehari-harinya Berada di kuburan ini Saya mau Ini bah Ngobrol Tentang Kisah-kisah Mistis Abah Kisah-kisah Horor Abah Selamat tinggal Di sini Ada Enggak Abah Abah Pernah Melihat Pernah Mendengar Bahkan Pernah Diganggu Sosok-sosok Makhluk Gaib Gitu Bah Pernah Mengenai Mengganggu Perasaan Tidak 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 Saling Mengganggu Gitu Masalahnya Abah Pun Disini Tidak Tidak Ada Etikat Untuk Mengganggu Mereka Mereka Itu Kan Sehingga Dia pun Tidak Berani Mengganggu Adapun Dia Muncur Sesosok Makhluk Itu Bukan Berarti Mengganggu Dia Pun Kalau Bahasa Kita Menyapa Gitu Sebetulnya Bukan Mengganggu Berarti Kalau Menampakkan Diri Itu Nyapa Bukan Mengganggu Kita Bukan Sebetulnya Dia Pun Ingin Menyapa Dengan Mem Dengan Membentuk Apa Tubuhnya Seperti Sosok Manusia Seperti Manusia Tapi Kan Kebanyakan Orang Kalau Melihat Penampakan Gaib Melihat Penampakan Sosok Sosok Hantu Gitu Ya Dia Lari Karena Takut Merasa Diganggu Gitu Itu Itu Salah Persepsi Daripada Akibat Daripada Ketidaktahuan Jadi Rasanya Mengganggu Kita Padahal Dia Bukan Mengganggu Bukan Mengganggu Justru Dia Menyapa Kalau Abah Sudah Makanya Kalau Ada Yang Apa Seperti Itu Abah Senang Berarti Dia Pun Senang Sama Kita Ingin Menyapanya Menyapa Dengan Sesama Mahluk Allah Subhanallah Nah Yang Yang Pernah Abah Ini Ya Rasakan Yang Pernah Abah Alami Itu Pernah Bertemu Sosok Apa Aja Selama Tinggal Di Area Tengah Makam Ini Kebanyakan Yang Berbentuk Manusia Manusia Tidak Ada Yang Berbentuk Hewan Buah Menakutkan Tidak Semuanya Manusia Manusia Itu Bentuknya Ada Yang Jelek Banget Ada Pun Yang Cantik Banget Gitu Ya Jadi Berubah Bermacam Macam Kalau Berbentuk Orang Yang Cantik Abah Pun Suka Dan Kemudian Ketika Dia Pun Berbentuk Berubah Menjadi Sesotok Manusia Yang Paru Jelek Banget Abah Pun Suka Itu Pun Merasakan Daripada Semuanya Itu Makhluk Allah Subhanallah Tidak Berbedakan Walaupun Dalam Kondisi Yang Buruk Semuanya Pun Itu Semuanya Makhluk Allah Subhanallah Ada Yang Di Depan Saung Ini Ada Ketika Ada Posisi Di Sana Ada Tergantung Daripada Dia Lewat Kemana Arah Kemana Oh Dia Lewat B Bukannya Mau Bertamu Ke Abah Gitu Mungkin Cuman Lewat Itu Abah Kan Suka Tidur Dan Bermalam Disini Itu Ada Ketika Malam Hari Itu Ada Yang Ketuk 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 Ada Jadi Udah Dianggap Biasa Abah Jadi Enggak Dibikin Aneh Itu Yang Ketuk Ketuk Itu Abah Langsung Dicari Siapa Gitu Atau Dibiar Aja Bah Kalau Dia Ketuk Ketuk Lewat Daripada Tiga Kali Abah Buka Juga Kalau Mau Masuk Ada Kepentingan Hal Apa Akan Gitu Tanya Tapi Dia Pun Cuma Bicaranya Hanya Ingin Ketemu Aja Beberapa Saat Sosok Gaib Itu Bah Sosok Gaib Beti Ngobrol Sama Abah Ada Keluhan Atau Ada Permintaan Gitu Bah Keluhan Pun Ada Permintaan Pun Ada Bermacem Macem Nih Empat Bulan Kebelakang Kayaknya Abah Punya Cerita Ada Motor Ceritanya Ada Motor Motor Dari Soro Kecepatan Tinggi Kesana Buk Kesana Abah Pikir Sekitar Jam Sebelas Malam Ini Bocah Kalau Di Maka Menjalin Motor Kayak Di Jalan Raya Makanya Abah Susul Kesana Bising Cilaka Takut Kasian Tuhan Ternyata Sampai Sana Abah Seperti Eh Lu Mau Kemana Kan Gitu Abah Biar Seperti Sendirian Aku Mau Ketempat Pacarku Katanya Ah Pacar Eh Lu Istiqbar Tiga Kali Disini Bukan Area Pemukiman Orang Disini Itu Pemakaman Sampai Istiqbar Tiga Kali Abah Suruh Istiqbar Dia pun Kaget Terperanjat Astagfirullah Dan Iya Ternyata Untung Kamu Ketemu Dengan Apa Kalau Lu Enggak Ketemu Dengan Apa Lu Sudah Mampus Disananya Dibawa Asuk Asuk Kalau Mungkin Dia Perasaannya Lagi Di Perkampungan Apa Ya Perasaannya Pacarnya Di Sebelah Sana Sudah Sekarang Pulang Istiqbar Yang Banyak Pulang Sana Makanya Abah Suruh Pulang Lagi Udah Dari Sonanya Dari Jalan Apa Tuh Kadu Gudanya Disini Mudah Gitu Apalagi Masuk Ke Sini Jalan Perasaan Gede Bang Disana Kalau Lu Enggak Diem Enggak Berhenti Pasti Ke Gunung Sana Masuk Masuk Ke Hutan Siapa Tahu Kamu Bisa Celaka Dengan Sendirinya Ke Batulah Sendiri Tapi Alhamdulillah Ketemu Sama Abah Ya Ternyata Abah Di Sini Masih Bisa Bermangkebaan Bagaimana Yang Lain Kan Gitu Bisa Nolongan Itu Bocah Yang Akan Celaka Mungkin Akan Di Bawah Ke Alam Gaib Nah Satu Lagi Ceritanya Itu Kesana Kalau Disini Jalan Ambil Kiri Kesana Masih Naik Motor Naik Motor Itu Jam Sembilan Masih Sore Bah Ceritanya Dia Mau Ngirim Paket Kayaknya Nah Itu Dari Sama Kecepatan Tiga Sama Dari Sama Mentok Abah Wah Ini Bocah Pastinya Asal Makanya Abah Cepat Sudah Kesana Kejar Sama Hei Lu Kamu Kemana Mau Ketempat Sipulan Ini Paketnya Kemudian Lu Nyadar Nggak Ini Apa Ini Bukan Area Kampung Atau Bukan Area Perumahan Orang Ini Pemakaman Sok Istiqbar Tiga Kali Ternyata Dia Istiqbar Ternyata Bener Sama Dia Nangis Terima Kasih Saya Udah Diselamati Habis Kamu Cepat Kebayang Kalau Nggak ada Abah Disini Pasti Nyukso Kelebak Tadi Itu Ngirim Paket Ke Kuburan Siapa Namanya Si Pulan Ben Pulan Abah Lupa Lagi Lama Aduh Udah Disini Bukan Perumahan Disini Kuburan Titik Udah Pulang Disini Abah Usir Lagi Itu Orang Takutnya Ada Apa Apa Gitu Ya Kalau Mau pulang Pulang Kalau Mau Nginep Di Abah Nginep Disini Gitu Kan Makanya Dia Pilih Pulang Abah Lupa Lagi Itu Orang Kemana Dan Ternyata Mungkin Yang Lewat Disini Sering Diganggu Sosok Itu Ya Abah Tau Enggak Yang Ganggu Sosok Sosok Itu Bah Ya Ada Kemudian Yang Satu Lagi Terakhir Cerita Ini Ini Jam 4 Sore Sore Asar Gitu Jam Sekian Pas Jumat Keliaun Kemarin Ada Motor Motor Boncengan Cewek Tapi Bocah Bocah Kecil Masih Anak Anak Itu Bah Lalu Selesai Juga Sempat Banter Gitu Ya Pasti Beda Ngejalin Motor Orang Yang Kesasar Dengan Kesasar Beda Kenceng Seperti Jalan Raya Wah Curi Makanya Apa Dengan Waktu Itu Apa Waktu Percepatan Saya Abah Sendiri Abah Kejar Kesana Gak Ada Itu 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 Sampai Kesana Bising Ada Di Kebon Gitu Ya Apa Di Nyung Serp Di Sawah Gitu Ya Abah Sampai Kesana Gak 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 Ketemu Itu Abah Abah Merasa Bersalah Kok Kenapa Ketika Ada Motor Kelihatan Disini Enggak Cepat Gitu Gak Cepat Gak Cepat Anggap Gitu Sebentar Gitu Hanya Abah Punya Pemikiran Ibu Buda Sasar Jalan Tar Bener Gak Ketemu Itu Sampai Sekarang Baga Gak Tahu Itu Di Mana Apa Mungkin Mbah Itu Makhluk Kaib Yang Sengaja Lewat Bisa Jadi Bisa Jadi Seperti Itu Nah Ini Kan Sering Lewat Banyak Orang Yang Sering Lewat Di Jalan Ini Yang Area Pemakaman Ini Sering Banyak Ada Gangguan Gangguan Itu Yang Ganggu Itu mungkin lebih tahu di sini ya iya itu sebetulnya korin sebetulnya korin sosok puntilanak atau genderwa atau pocong atau jin yang lain bah ya sesuai sih dari golongan apa gitu Pak korin itu kan makhluk halus gitu ya sehingga dia pun bisa mencala putra mencala putri gitu gitu intinya itu bisa seperti itu biar seperti ini ya pokoknya pokoknya makhluk kaib aja ya ya itu orang-orang nangka sana ketika dia pulang jam maghrib gitu ya diikutin sama pocong ada yang pulang maghrib ke rangka iya makanya diajir ceritur minta tolong udah kamu kalau mau diantar sama Abah ayo Tantar kalau mau ngilap di sini boleh ternyata dia milih daripada diantar itu kalau takut mungkin ya apa ya makanya Abah antar gitu ya takut habis-habisnya nyambung dengan hal-hal seperti itu kan pasti yang dirasakan pasti takutnya kan iya beda dengan Abah Abah kan dalam hal itu udah biasa udah bisa ketemu hal seperti itu udah nggak aneh lagi jadi seperti layaknya ketemu dengan anda-anda kalian semua di sini sudah jadi kebiasaannya ya udah nggak kasih nggak aneh karena Abah sehari-hari di area pemakaman ya apa ya Nah Abah kan Abah sudah lama di area kuburan ada makam ini pernah enggak bah mendengar suara jeritan suara tangisan gitu bah di malam hari tapi kalau jeritan atau tangisan itu enggak asing obatnya enggak asing enggak sih kalau udah gak asing ya Abah udah udah biasa ya mendengar itu mah iya makanya kalau ada yang ngangis apa merintih seperti apa langsung samper eh lu ini kenapa kok merintih kesakitan kayak kayak di gablogin orang kan gitu ya mungkin sedang disiksa gitu bahwa ini enggak tahu itu lagi di ngapain kita bersihkan orang aja masuk kemarah dengan orang dengan seperti itu jangan lagi nangis gitu orang-orang lagi enak nyaman kok lu kok ngebersihkin aku sampai nangis terus dengan tangisan merintih dengan jerit-jerit itu jadi Abah mah mau ketemu penampakan baik mau cantik mau jelek mau wajahnya hancur udah enggak aneh bah udah biasa apalagi mendengar suara-suara jeritan tangisan udah enggak aneh alias sudah terbiasa karena mungkin udah seringnya bah ya ready Abang sudah beradaptasi disini gitu ya beti abang udah menyatu dengan ini sudah jadi warga sini jadi sehingga dengan suara-suara seperti itu dengan penampakan-penampakan itu udah enggak asing habis abangnya jadi warga sini sih hahaha 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 oke ngeh bahwa terima kasih banget nih udah ngobrol tentang pengalaman mistis Abah selama tinggal di area tengah makam ini dan Abah tadi sudah bercerita panjang lebar banget udah enggak aneh ketemu sama sosok gaib baik yang ganteng yang cantik yang jelek buruk rupa juga udah enggak aneh ya Baya suara jeritan tangisan enggak aneh udah sering jangan ketuk pintu juga ada ya Baya ya bahkan tadi Abah sudah menceritakan banyak sekali yang kesasar ke area makam ini di disangkanya ini area pemukiman warga ternyata ini area makam keburannya Baya bah terima kasih banget udah ngasih waktunya udah berbagi pengalamannya saya doakan semoga Abangku sehat selalu panjang umur dan dijauhkan dari segala penyakit ya